Dalam serah terima jabatan di Kementerian Perhubungan, Ignatius Jonan berjanji akan melakukan berbagai terobosan. Selain itu, Jonan juga akan fokus pada pertimbangan keselamatan penumpang. Beberapa terobosan seperti pembangunan infrastruktur transportasi, selain itu Jonan juga berjanji membenahi perizinan di mana semua izin akan diproses cepat dengan syarat yang harus dipenuhi. Sementara terkait program tol laut, akses kereta ke pelabuhan dan hal lain, Jonan akan menjadikannya prioritas utama. Selanjutnya, ia segera bertemu dengan beberapa pihak demi tercapainya tujuan itu. Bahwa perizinannya itu harus cepat, kalau itu menerbitkan surat asyak kok lama banget ya kan. Kita asal mestinya kalau semua persyaratannya lengkap, ya harus diterbitkan. Yang paling penting itu perizinan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan itu, yang utama itu adalah pertimbangan keselamatan.